Hujan lebat yang berlanda ke Bupaten Perangin pada Jumat Suri menyebabkan banjir berendam jalan, fasilitas umum dan permukiman warga dengan ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter yang masuk ke dalam rumah warga. Banjir yang terjadi menjelang waktu maghrib tersebut juga berendam ratusan rumah warga di desa Sungai Jering, bahkan kantor camat dan sejumlah sekolah juga ikut rendam banjir. Warga setempat Fauji mengatakan banjir selain hujan yang terus mengguyur juga disebabkan pendangkalan Sungai Tabir, sehingga saat debit air naik tidak bisa menampung dan membuat sungai meluap. Banjir yang bertahan hingga pagi hari tersebut membuat warga tidak bisa beraktivitas dan warga disibukan untuk membersihkan rumah yang penuh dengan lumpur. Dari atas ini belum tahu, susah lah gini lah, kemana kita nak mencari kalau begini ya. Harapan tuh butuh bantuan dari atasan tuh lah. Malam tadi dari sore.